Intro Peneliti dari George Institute of Technology Ingin mengirim bakteri ke Mars Untuk bahan bakar roket dan oksigen cair Yang bisa digunakan pesawat luar angkasa balik ke bumi Gagasan itu diharapkan jadi solusi borosnya Konsumsi bahan bakar Yang bisa digunakan pesawat luar angkasa balik ke bumi Setelah sampai di Mars Diketahui Dalam satu dekade ke depan Penerbangan pesawat luar angkasa dari Mars ke bumi Akan semakin sering dilakukan Hal itu terjadi Jadi karena NASA dan badan antariksa negara-negara lain Semakin sering berkunjung ke Mars Untuk mengambil sampel yang ada di planet itu NASA misalnya Telah mengiringkan pesawat luar angkasa Perseverance untuk tinggal di Mars Untuk mengambil sampel Seluruh sampel itu Kemudian akan dikirim kembali ke bumi Dengan cara menerbangkan ke orbit Mars Setelahnya Sampel itu langsung diambil oleh pesawat luar angkasa lain Untuk dibawa ke bumi Apalagi bahan sampel yang dibawa cukup berat Metode tersebut sebenarnya diakini tidak efektif Bahkan cenderung pemburusan bahan bakar Jika terus dilakukan Georgia Tech memperkirakan Untuk mengakul 500 kg sampel yang ada di Mars Pesawat luar angkasa memerlukan 30 ton metana Dan gas cair sebagai bahan bakar Sebenarnya Sangat mungkin untuk membuat gas cair di Mars Untuk membantu pembuatan bahan bakar roket Hanya saja metana tetap harus dikirim dari bumi Cara itu menurut Georgia Tech Pemurusan karena akan menghabiskan biaya sekitar 8 miliar USD Atau setara 112,6 triliun rupiah Itu hanya untuk mengiring metana ke Mars Dari situlah Tim peneliti dari Georgia Tech Yang dibepin oleh Nick Kruyer Mengajukan gagasan mengirim mikroba ke Mars Sebagai bahan dasar pembuatan Bahan bakar roket dan gas cair Mereka menemukan fakta Bahwa bakteri Chianobacteria dan bakteri E. coli Yang terlebih dahulu mengalami rekayasa generica Dapat menghasilkan bahan bakar alternatif Yang dikenal sebagai 2,3 butanediol Butanediol saat ini banyak digunakan Untuk membuat karit sintesis dan polimer lainnya Selain menyediakan oksigen yang cukup untuk roket Teknik yang diusulkan juga akan menghasilkan 44 ton oksigen berlebih Yang dapat digunakan untuk tujuan lain Proses pembuatan bahan bakar itu memang cukup rumit Terlebih dahulu mereka harus mengirim bakteri Mikroogasme dan bahan plastik Untuk membuat fotobioreaktor Ukuran fotobioreaktor itu Disebut new atlas mencapai 4 kali lapangan sepak bola Di fotobioreaktor Sila matahari dan karbon dioksida dari atmosfer Akan diberikan ke cyanobacteria Yang kemudian akan diolah dengan enzim Untuk menghasilkan gula Gula itu akan diekstraksi Dan diumpankan ke e-foli Untuk menghasilkan 2,3 butanediol dan oksigen Menurut perhitungan tim Prosesnya itu jauh lebih efisien 32% daripada metode lainnya Yang juga diusulkan tim lain Yakni membuat oksigen di Mars Melalui katalisis kimia Hal itu jauh lebih boros Karena tetap menggunakan metana yang dikirim dari bumi Terima kasih telah menonton!